Satu keluarga yang menjadi korban pembunuhan keji di Sukohar, Jawa Tengah dimakamkan dalam satu liang lahat. Kasus pembunuhan juga terjadi di Dua Dompu, Nusa Tenggara Barat. Korban sempat dikira tewas karena kecelakaan lalu lintas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ada di sini Pak Dirk Rimung sama Kabed Humas. Kemudian di sebelah Kabed Humas adalah Kapolres Metro Jakarta Utara. Jadi ini perlu saya perkenalkan Kapolres yang baru. Sebelumnya Kapolres, Kapolresta Yogyakarta ya, Kombes Jarwoko. Ya Alhamdulillah bahwa ya serah terima kok langsung terungkap itu. Tapi tetap yang melaksanakan adalah seluruh, ini adalah hasil pengungkapan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Baik pada kesempatan pagi ini saya akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api ya. Yang Alhamdulillah dapat diungkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Dan kasus ini ya memang cukup bisa dikatakan cukup fenomenal ya. Fenomenal kemudian kasus ini cukup viral ya. Hampir beberapa hari dan menjadi pergunjingan baik di media sosial maupun di media elektronik. Tetapi Alhamdulillah berkat kerja keras dan disinilah juga profesionalisme, kemudian kesabaran, ketelitian, serta analisa epolasi yang dilakukan setiap hari. Akhirnya berjalannya dengan kurun waktu, hampir kurang lebih 8 hari ya. Ya kita tahu kejadian adalah tanggal 13 Agustus dan dapat berungkap pada tanggal 21 Agustus 2020. Dari hasil pengukapan ini, jadi ada 12 pelaku ya, saya ulangi 12 tersangka. Ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sedikat pembunuhan, ya tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api, kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Ini dari ke-12 pelaku ini, dengan berbagai peran, ya perannya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian, seperti kita ketahui, kalau kita melihat dari kronologis awal, Kalau melihat dari kronologis awal, sebaliknya kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus terjadi penembakan, yaitu tepatnya di depan Ruko Royal Gading Square, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi, waktu tadi saya sampaikan tanggal 13, sekitar pukul 13, ya. Ada pun korban adalah saudara Sugianto, berumur 51 tahun, dan menembak, dan tepat tertembak, ya. Jadi, di mana ada lima tembakan saat itu, yang dilakukan oleh seorang, ya. Ada lima tembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian,